Di Bigetron, Savage yang Eman aja sih kayaknya. Buat Neri gue gak pernah Savage soalnya. Itu dia. Gimana Nino? Gimana kamu menghadapi satu player Eman yang lagi di gadangan. Dia adalah Player of the Week. Dia ngedapetin Savage. Apakah menjadi pressure untuk Nino? Motivasi sih. Motivasi buat ngalahin orang yang Savage pertama. Tapi itu beneran enak banget sih rasanya. Enak banget. Enak banget. Duh, ngikutin Udi. Ya boleh. Udi penasaran. Gak banget rasanya ya. Tentu sebelum kamu pertandingan, kamu udah ngepikirin dong. Wah Eman bakal gini-gini-gini nih. Biasanya temen-temen Nino sih yang ngasih cacian atau matian ke Nino. Oh gitu. Iya, itu yang bikin Nino motivasi mungkin ya. Lihat nih Eman's effect kayak gini-gini, gak apa-apa lah. Yang penting menang aja lawan dia kan. Pedas pada ya. Iya. Tapi mentalnya itu loh. Harus dipecut. Kalau gak dipecut gak bakal mikir nih anak soalnya. Oke. Gak bakal mikir nih anak. Emang di game ini tiga-tiga gini. Gak harus dipecut guys. Kacau. Wah kacau, keren banget. Tapi ini pecutannya cuma buat Nino atau buat semuanya? Nino doang sih. Oh buat Nino doang, oke. Tas gak merasakan pecutan anak-anak? Pantul. Boleh. Gak ngerasa sih. Gak ngerasa ya? Pantul. Membal ya, tapi Tas. Membal, benar. Menarik, dimana kamu biasanya itu derby klasik. Kali ini kamu ngerasain derby SM untuk kali pertama Tas. True banget sih, parah Ude. Oh iya? True banget. Di bagian mana tuh, Tas? Kalau jelasin gak bisa sih, pokoknya seru aja. Dari semua lawan, dia hari ini doang teriak, Budek. Karena derby SM. Teriak-teriak di kompsnya. Wah keren, nanti bakal ada sih. Bakal ditunjukin ya, kita coba lihat ya. Ramah sekali saya. Oh oke oke. Namun gak cuma Tas juga, tapi ada Creed yang akhirnya merasakan derby SM juga nih. Creed kamu tuh ngerasain derby SM. Lalu kamu juga pakai Sabian yang mana-mana Lekwota kamu gak? Bacot sih ya. Bacot sih ya. Sampai di week pertama dan sampai hari ini kamu doang yang pakai. Ya, kalau Sabian sih pengen pakai aja sih sebenarnya. Dari kamunya berarti? Iya. Atau memang ada Coach Aldo terkenal sebagai Coach yang suka eksperimen dengan player-playernya. Dipush dengan hero pool yang sangat besar. Dia ngelit dua tim dan jadi hero pool yang tertinggi juga. Apakah ada dorongan dari Coach? Itu termasuk sih. Termasuk banget. Ntar tunggu ya ya, hero aneh dia. Oh gitu. Ada siapin hero aneh berarti untuk Samu? Oke, dari Creed sendiri ada hero aneh. Tapi yang lebih aneh kita ngeliat omur Rashi udah lama nih. Rashi sepertinya berbeda di season ini Rashi. Nanti menangnya gampang lagi Budai kalau main support. Mencari yang menantang untuk Rashi. Cukup menantang gak untuk melawan Ki dan juga tim Bigetron kali ini? Apa Budai? Cukup menantang gak untuk melawan Ki dan tim Bigetron kali ini? Menantang soalnya kan ada PH kan? Kita ini semuanya Indo jadi motivasi lebih lalu buat kita. Oke, kalau kalian sedih ngeliat kan banyak banget tim yang udah nge-mix bersama dengan tim Filipin. Kalian gimana sih untuk ngeliat tim-tim ini? Ada yang tim full Indo, ada yang tim full mix. Apakah ada sebuah perbedaan yang kalian rasakan? Perbedaannya kayaknya tim-tim yang ada PH sekarang lebih takutan aja sih Budai. Oke, soalnya kalau full Indo kan kayaknya hantam aja dulu, kalau kalah menang belakangan gitu. Oh kelas, ini yang kalian lakukan ya berarti ya? Iya, make sense ya. Betul. Kalian lakukan hantam aja? Make sense guys. Oh jadi kalian melihat ada ketakutan dari tim-tim yang mungkin mix ini? Banten tumbuk aja. Kamu juga berpikir sebetul Pak? Banten Budai. Hah? Banten. Itu loh. Banten tinggal tumbuk aja Banten mah. Takut apa? Gak ada takutnya ya kalau mereka ya. Ini mengerikan, tapi kalian minggu ini dibilang juga adalah minggu mungkin bisa dibilang adalah dari ekspektasi Outer Ego ini dari sini nih. Karena lawannya satu Bigetown. Dan selanjutnya akan ada Onyx. Itu Tas mau ngomong ke Tanya Budai. Oke, gimana Onyx Tas? Tas. Yaudah, nextnya ini akan ada Onyx. Satu tim yang jadi bilang defending champion juga. Ya balik lagi, gue selalu bilang kalau ada Pai masih bisa dilewatkan. Asal ada Pai. Kenapa Pai? Pengen ngomong? Iya. Pai. Gila nih orang. Apa yang kamu punya Pai? Kenapa semuanya dikutuankan kepada Pai? Berat gak sih Pai? Ini gimana kangen? Tas. Oh jadi tas berat maksud Pai? Enggak ya. Enggak ya. Enggak. Gak main nih orang. Ada-ada. Ini Pai suka goreng-goreng nih. Enggak nanya. Maksudnya beratnya apa? Tasnya berat. Kan semuanya penting ada Pai. Yang penting ada Pai. Ada apa di Pai? Gak tau Budai. Ya selama nyaman-main bareng aja sih. Yang penting kenyamanan kan nomor satu. Begitu ya? Oke. Tapi kekeluargaan kalian masih sangat solid? Sangat solid dan sangat variatif. Variatifnya apa itu ya? Ada Mas Jawa sekarang. Oh oke. What's right. Apa lagi? Jadi Mas Kret ada yang mau disampai gak sih? Gue kabehan kayak sih lagi pada nonton. Mau pake Jawa katanya mau pake bahasa Jawa. Pake Jawa? Iya pake Jawa. Oleh Budi? Teng Jawa.